Akan saya jawab, ya. Apakah ada manfaat lain, ya, selain pengembalian pokok simpanan dan hasil pemupukan setelah kebestaan berakhir? Yang pertama, itu memang benefit tambahan, Pak. Mbak, untuk yang non-MPR, ya. Mohon maaf, ya. Jadi, benefit utamanya untuk penabung yang tidak memanfaatkan fasilitas KPR, ya, atau kita sebut dengan penabung mulia, yang pertama, tadi, itu pengembalian pokok tabungan beserta hasil pemupukannya, ya, yang saat ini, ya, dari beserta pabat tarum, rata-rata masih di atas cukup bunga di bus itu, ya. Itu pertama. Terus kemudian, manfaat selanjutnya, ya, saat ini sedang kami kembangkan manfaat-manfaat atau benefit tambahan, ya, yang berupa referral, ya, seperti mungkin diskon-diskon khusus dengan beberapa merchant yang saat ini sedang kami jajaki, ya, ataupun dengan teman-teman perbankan terkait dengan mungkin kemudahan di sisi fasilitas kredit konsumsi bagi penabung mulia, ya, atau skema lainnya yang saat ini sedang kami juga terus kaji, kembangkan dalam rangka memberikan benefit tambahan kepada para penabung mulia. Jadi, tidak hanya kemudahan dapat hasil pemupukannya, skema-skema benefit tambahan saat ini juga sedang kami upayakan, ya, yang pertama. Kemudian, dari Mas Andi, terkait dengan portfolio investasinya seperti apa, ya, jadi, ini juga menjawab khawatiran terkait dengan prudensial pengelolaan simpanan masyarakat yang ada di Gbitapera. Ya, jadi, saat ini portofolio investasi dari hasil simpanan, ya, peserta yang saat ini masih tadi, yang disampaikan Pak Senggul Islam, ya, dari peserta ex-bapertarum, ya, ini kita optimalkan melalui kontrak APDT, ya, kontrak pengelolaan dana tapera, ya, atau, mohon maaf, kontrak investasi kolektif, yang itu dijalankan oleh para manajer investasi, ya, dan portofolionya, ini kurang lebih 80 persen, ya, itu di obligasi, ya, di obligasi, ya, di obligasi, ya, di obligasi, baik obligasi paling banyak di obligasi negara, ya, dan juga sebaikan di obligasi korporat. dan guideline risk appetite kami, instrumen obligasi yang di, apa, dibeli mungkin, ya, oleh para manajer investasi yang sudah kita ases dan kita pilih, minimal grade A, minimal grade A, ya, dan kebanyakan portofolio adalah di triple A, jadi memang sangat secure, sangat aman, itu risk appetite yang selama ini kita jadikan sebagai guidance, dan selalu kita evaluasi, ya, bagi kinerja para manajer investasi, setiap tiga bulan, ya. Kemudian dari, apa, Mas Akbar dari Business Indonesia, ya, kemudian untuk akusi pekerja mandiri, OJOL dan kurir, apakah ini masuk, ya, sebagai peserta. Nah, salah satu substansi perubahan sebenarnya di PP21 2024, yang merupakan perubahan dari PP25 2020 tentang penyelenggaran tapera, adalah pengaturan terkait dengan peserta mandiri. Karena ini belum ada yang atur di PP sebelumnya, PP25 2020. Nah, di situ menjadi kewanangan PP tapera untuk mengatur terkait dengan kepesertaan mandiri. Nah, mandiri adalah para pekerja bukan penerima upah, termasuk pekerja yang ada di sektor non-formal, OJOL maupun kurir tadi, ya. Ini akan kita harusnya sebagai peserta. Tentunya, apa, kriterianya adalah tadi, dia berpenghasilan di atas penghasilan atau upah minimum, ya, penghasilannya. Yang di bawah itu ya nggak wajib, tapi kalau dia mau suka rilema daftar, ya kita terima, ya, kita terima. Nah, kemudian terakhir dari Mas Denny, ya. Ini terkait dengan pemanfaatannya, ya. Saat ini memang pemanfaatannya adalah difokuskan kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, meskipun untuk FLPP-nya, ya, FLPP ya, Pak, ya. Ini sudah ada rusun juga, ya. Sudah ada rusun, ya, bukan apartemen, ya. Rusun, ya, rumah susun. Dan nanti skema-skema pemanfaatan, karena saat ini yang kita kembangkan baru tiga. KPR, pembelajaran rumah, KPR, bangun rumah, kalau punya tanahnya, tidak ada, tidak punya uang untuk bangun, kita kasih fasilitas pembiayaan, ataupun KRR, kredit renovasi rumah. Hanya tiga skema tadi adalah untuk rumah pertama. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.